Jangan lupa dibantu like dan subscribe ya Biar saya terus buat ini video buat kalian Assalamualaikum Halo bagi nomanya Saat ini saya sedang mencoba membuat menu baru Yang saya persiapkan untuk menjadi menu baru di Rumah Makan Bagindo Menu baru ini namanya Itia Lado Ijo atau Bebek Cabai Ijo Saat ini bebeknya sedang direbus Jadi awalnya Bebek dipotong-potong dulu, dibersihin, dicuci Lalu siapkan air untuk direbus Sekalian dengan ada beberapa daun yang kita siapkan untuk dimasukkan Antara lain ada di daun salam, daun jeruk dan serai Serta ada beberapa bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kunyit Lengkuas yang kita blender menjadi satu Jadi ini adalah bebek yang sudah dipotong-potong Kemudian Bumbu-bumbu yang tadi disebutkan Ada campuran dari bawang merah, bawang putih Jauh, kunyit, lengkuas, kemiri yang sudah di blender menjadi satu Dimasukkan ke dalam panci rebusan Jangan lupa dikasih garam dan bumbu penyedap sedikit Jadi bebeknya direbus sampai empuk Dan airnya sampai sedikit Untuk kemudian akan dimasak menjadi itia ladu hijau Atau cabai hijau Kemudian pancinya ditutup yang rapat ya Kita tunggu setelah nanti bebeknya empuk Daging bebeknya empuk nanti baru kita akan angkat Baru kita siapkan ladu hijau atau sambal hijau Kita tunggu Baik, kita cek apakah daging bebeknya sudah empuk atau belum Keliatannya sudah empuk Lalu kita matikan kompornya Setelah itu daging bebeknya kita angkat Baik, sudah diangkat semua Kemudian kita siapkan kuali untuk membuat cabai hijau Atau ladu hijau Dulu sampai minyaknya panas Nanti kita akan masukkan Serainya terlebih dahulu Ini sudah disiapkan Ada bawang bombay Ada Ada Daun bawang dan serai Yang akan kita masukkan dulu adalah serainya Supaya minyaknya wangi dan aromanya sedap Tentunya juga rasanya Rasa dari serai itu Yang cukup kuat untuk menambah kuatnya rasa masakan Kita masukkan serainya Sampai aromanya terlalu wangi banget Kemudian Bawang bombay kita masukkan Jadi bawang bombay kita masukkan terlebih dahulu Kalau daun bawang belakangan Yang penting juga dalam memasak juga bisa mengatur api Jangan lagi tumis apinya kebesaran Nanti angkus yang ditumis Aromanya wangi sekali Sekarang kita ambil lado hijaunya Dan ini Cabai keriting hijaunya Ada rawitnya Ada bawang merah Bawang putih Yang sudah di Haluskan Diblender menjadi satu Kita masukkan tangan Ini sudah wangi Dalam kondisi yang Cabai yang diblender Baru dimasukkan Apinya boleh dibesarkan sedikit Supaya cepat Batangnya Jangan lupa terus untuk Mengaduk Terutama Sampai ke dasar kuali Karena kalau enggak Cabainya bisa angus Pengket ke dasar kuali Jangan lupa dikasih jeruk nipis Jeruk nipis Ini fungsinya adalah untuk mengikat Garam Dan penyedap lainnya Supaya Rasa Di dalam bumbu itu Semakin terasa di lidah Dan juga jeruk nipis ataupun cuka Itu bisa berfungsi menjadi pengawet alami Jadi kalau kita masak Yang ada unsur Cabai-cabi Atau balado Dengan diberi jeruk nipis Selain memberi Atau mengikat rasa Garamnya Rasa asin Atau gurinya Juga bisa berfungsi sebagai Pengawet Masakan secara alami Kemudian baru Ini ada Sebenarnya Ini fungsinya juga untuk Garnis Yaitu Daun bawang Supaya Mempercantik Bentuknya Ini Diaduk terus Sampai Minyaknya Bener-bener Nanti akan keluar Minyaknya Tapi apinya Dikecicin lagi Biar enggak Angus dan Matangnya cabai Merata Bedanya Kalau masak Menggunakan Cabai keriting hijau Dengan cabai keriting merah Kalau cabai keriting hijau Harus Benar-benar Cabainya Matang-rata Kalau enggak Dia akan Langu Bau langu Seperti Apa namanya Cabai yang Matang Karena cabai hijau ini Kan bukan cabai yang Sudah Matang Tapi Ketika dia Dimasak dengan baik Menghasilkan rasa yang Sangat sedap Kita tunggu sampai Minyaknya Keluar Artinya Kalau Minyaknya naik Berarti cabai Sudah Mulai Matang Bau langu cabainya Sudah mulai Agak menghilang Dan minyaknya Sudah mulai Agak naik Dan ini Keliatannya sudah Tanak Cabainya sudah tanak Jadi kita masukkan saja Daram dan Penyebab Penyebab lainnya Selamat menikmati Pedas Dan Sedap Oke Sekarang kita masukkan Itik atau bebeknya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Saat Selamat menikmati Lepst Selamat menikmati Berit Selebi dan ini udah mau matang salah satu tandanya selain sudah tanap bumbu atau cabainya aromanya aromanya wangi banget selamat menikmati enak banget kita matikan karena sudah matang nanti kita taruh di piring kita lihat matangnya seperti apa ya ini dia sudah ini saya sedang menikmati makanan yang baru saya masak tadi sampai berkeringat sedap lezat lama mana daging bebeknya empuk bumbunya resep dan pedas dan sedap bismillah insyaallah ini akan akan kita buat menu baru di rumah makan bagi indor oke baik sampai jumpa di memasak bersama saya muabu moris dalam resep masakan yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih